lagi silahkan baik mungkin dari teman-teman di fabel ingin bertanya ya perkenalkan nama saya Melati saya sekolah di SLB BB W I, D, Y, A B, A K, T, Widya Bakti Semarang saya mohon ya sesuatu yang berhubungan dengan kalau misalkan ada suatu acara yang diselenggarakan dan penyelenggaran itu oleh pemerintah dan dihadiri oleh teman-teman tuli jadi dimohon untuk disediakan juga juru bahasa isyaratnya saya mohon juga bantuannya kalau ada kegiatan di masjid atau salah satunya kutbah solat jumat itu pun juga disediakan untuk bisa membantu teman-teman tuli bisa mengikuti dan menyima gitu menyima apa yang akan disampaikan di kutbahnya itu yang disampaikan oleh ustadnya seperti itu pertanyaannya terima kasih tanya-tanya ke saya ya jadi sejak kejadian bullying di Purworejo itu jadi momentum buat pemerintah untuk melakukan koreksi total maka beberapa pendamping sekarang kita siapkan kemarin Pak Gubernur juga ketemu dengan rektor UNS dimana UNS itu salah satu perguruan tinggi yang sampai hari ini masih punya program pendidikan untuk yang berkebutuhan khusus dan kemarin Pak Rektor sudah sepakat untuk kita bekerja sama mengisi kebutuhan seperti tadi yang disampaikan kemarin Pak Gubernur di Brebes lagi ada acara musrenbang wilayah saya senang karena hampir sebagian besar pertanyaannya justru didominasi oleh anak-anak diserang serbu pertanyaan berbagai dari anak-anak berbagai macam pertanyaan dari anak-anak tentu ini bagus menarik dan sebagian yang tadi disampaikan dan kita memang mencoba memberikan satu contoh di dalam musrenbang pun kemarin interpreter seperti ini juga kita tampilkan ini juga kita sampaikan kita rekam nanti kita masukkan di dalam youtube-nya Pak Gubernur youtube-nya Pemprov dari humasnya agar nanti publik bisa melihat apa yang kemudian telah dikerjakan meskipun pemerintah jujur belum semuanya bisa disediakan termasuk tadi ide bagus ketika pelaksanaan ibadah keagamaan mungkin nanti para tokoh agama bisa kita ajak bicara katakan majlis ulama katakan dari gereja Hindu Buddha semuanya untuk kita ajak bicara adakah dari jamaah itu yang membutuhkan interpreter seperti ini kalau iya maka sebenarnya nanti kita bisa dorong agar setiap penyelenggaraan ibadah itu bisa didampingi tinggal kita sekarang sedang mencari ada seberapa banyak ada seberapa banyak sebenarnya para ahli yang bisa mendampingi setiap event atau acara itu begitu baiklah terima kasih kepada penanyaan dan juga Bapak Gubernur Jawa Tengah mungkin selanjutnya dari LP Anak Koto Arjo ada yang mau bertanya oke oke biar anak-anak aja yang bertanya lagi ya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Mahesha Soekon aja saya berasal dari Ungaran Bu Seksen bagaimana kita bagaimana Ibu mengatasi kekerasan terhadap anak it's a long response just I want to remind you and I hope that you know it that there is a convention on children's rights that were ratified by all the countries of one and Indonesia was ratifying this and in this convention the articles explain that all children without discrimination have rights to health to education to protection to participation wherever they are and what it's important also in this convention they ask the states to ensure that these rights are implemented and today we have a good example when child participation is taking into account special needs are taking into account and protection against all forms of violence is taking into account and we hear a lot about bullying Dr. Najat ingin mengiatkan kita semua ada sebuah konvensi namanya Konvensi Hak Anak dimana semua hak anak itu dijamin baik itu kesehatan pendidikan maupun waktu bermain dan tumbuh kembang dan untuk semua anak tanpa terkecuali tanpa diskriminasi sama sekali dan ini terbukti di sini di Jawa Tengah pemerintahan sudah memastikan itu dipenuhi dengan memberikan ruang partisipasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus anak-anak dengan disabilitas dan tentu anak-anak dari berbagai kelompok dan terbukti dan terbukti dan terbukti dan terbukti dan terbukti dengan anak-anak untuk memastikan di tingkat persatuan di tingkat persatuan bangsa-bangsa di dunia itu dipastikan di semua mandat itu dikerjakan oleh UNICEF di sini ada bos-bos UNICEF ini buah mandat ada Pak Ali dan di Jawa Tengah UNICEF adalah sahabatnya Pak Gubernur ya Pak ya kita memastikan semua hak anak dilindungi dan dipastikan partisipasi itu terjadi dan kantornya Dr. Najat ini memastikan mengawasi bahwa UNICEF itu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan memastikan kerjasama dengan berbagai aktor dengan Pak Gubernur dengan Profesor Amir ya dari Ustaz Diponegoro dengan swasta dengan media dan tentunya yang paling penting adalah mendengarkan anak-anak setiap saat kita ingin membuat program bersama pemerintah Jawa Tengah oke terima kasih dan mandatnya Dr. Najat adalah memastikan suara-suara tersebut itu digaungkan di seluruh dunia termasuk suara anak-anak dari Jawa Tengah terima kasih teman-teman dari Emi Ma Arief if I may you know also that all states made a promise ending all forms of violence by 2030 it means in 10 years and this also is very important to remind that and I she is not listening to me and I think it's important also to hear to have a better understanding from children about sustainable development goals and I think it's very important you asking also the government at national level and that sub-national level to remind them that they have less than 10 years to keep their promise is ending all forms of violence against children So PBB mengingatkan bahwa tahun 2030 semua bentuk kekerasan terhadap anak harus hilang harus dihapuskan dari muka bumi maka kewajiban juga dari teman-teman adik-adik mengingatkan pemerintah untuk memastikan sudah banyak program dan tindakan yang memastikan tidak lebih dari 10 tahun dari sekarang semua kekerasan terhadap anak-anak akan hilang give applause for the two mungkin Pak Amir bisa tambahin tadi disebut-sebut SDGs ini jawarnya SDGs disini silahkan silahkan kamu tadi ngerti kan penjelasannya ngerti ya konvensi ngerti ya apa pokoknya kita sudah menyetujui aturannya nanti pemerintah yang akan melaksanakan sampai tingkat bawah sampai dengan tahun 2030 tidak boleh ada kekerasan pada anak maka selama 10 tahun kita menyiapkan semuanya tapi kamu juga tidak boleh nakal sama temanmu ya oke kita dengarkan sekarang ahlinya cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Gubernur perwakilan dari PBB yang saya hormati Mas Ari dari UNICEF adik-adik sekalian saudara-saudara sekalian yang berbahagia tadi ada pertanyaan cara mengantisipasi kekerasan gitu dari mana tadi dek ma'arif oke ma'arif baik tapi sebelum bicara mengenai bagaimana cara apa namanya mengurangi atau mengantisipasi kekerasan itu nanti tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan yang dialami oleh anak gitu ya kekerasan yang dialami oleh anak ada yang sudah tahu kekerasan yang dialami anak itu ada empat ya kekerasan yang pertama adalah kalau anak mengalami penelantaran gitu anak terlantar ditelantarkan oleh bapak ibunya itu termasuk kategori kekerasan yang pertama yang kedua adalah anak yang mengalami kekerasan fisik dipukul ditusuk oleh temannya oleh bapaknya oleh ibunya oleh kakaknya oleh yang lain-lain itu kekerasan secara fisik yang ketiga anak yang mengalami kekerasan secara fisik jadi tadi seperti bully bully itu masuk di situ bully itu penistaan anak di ejek kemudian dibuat stigma-stigma gitu itu namanya kekerasan secara fisik kemudian yang keempat anak yang mengalami kekerasan seksual dilecehkan kemudian diperkosa kemudian oleh ya banyak ya pemperkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis maupun oleh lawan jenis itu namanya anak yang mengalami kekerasan secara seksual nah nama pelaku yang melakukan kekerasan itu bisa bapak ibu bisa orang lain bisa semuanya gitu ya itu semua namanya ada itu yang pelaku kekerasan itu itu yang disebut sebagai pedopat jadi pedopat itu sebutan bagi siapapun yang melakukan kekerasan jadi kalau adik-adik melakukan bully pada orang lain itu adik-adik terkena sebutan itu sebagai pedapoli jadi semuanya kekerasan yang dialami oleh setiap daerah itu beda-beda ya